Hai udah lama ya kita nggak berkirim surat eh tau nggak aku lagi sebel banget nih sama ibu aku nggak dibolehin ya gue padahal pengen banget ikut sama temen-temen tapi yaudah deh daripada surat ini dia memberikan sesuatu yang berbeda dari online chat kalau online chat kan kita cuma dapat teks aja gitu kadang gambar online jadi kayak nggak terasa nyata tapi berbeda kalau sama surat kita dapat fisik suratnya langsung terus juga surat itu sendiri ditulis langsung kan sama pengirimnya jadi lebih terasa spesial gitu kalau buat saya saya salah satu orang yang suka nama kejutan jadi ketika kirim suratnya udah saya pasrah aja akan kapan sampainya kapan kapan si pengirimnya itu akan balas juga gitu jadi ketika surat ini tuh sampai tuh rasanya tuh seneng banget kejutan sensasi kejutannya itu lah ya nggak bisa kita gantikan kalau via kurir biasa gitu sahabat pena kalau di total 30 ada kalau luar negeri itu ada sekitar 10 orang itu dari Amerika Jepang Inggris Hong Kong singapur kalau Indonesia lebih banyak sekitar 20-an orang itu macam-macam dari ada yang dari Jakarta juga Medan Lampung dan masih banyak lagi jadi saya punya sahabat pena itu dari luar dan dalam negeri yang dalam negeri itu dari Sabang eh bukan dari Aceh sampai Kalimantan Sulawesi dan Kalimantan saya juga ada sedangkan di luar negeri yang jauh itu ada di UK Finland Australia USA dan juga ada dari Brazil jadi sebenarnya seluruh benua sebenarnya saya punya sih kecuali Afrika saya belum punya temannya selain tentang diri saya tentang kayak hobi terus apa kegiatan saya saya juga kayak sharing tentang budaya dan dia juga sharing tentang budayanya dia terus pariwisata apa sih yang terkenal disini dan dia juga kan sharing dengan hal yang sama jadi sebenarnya kita tuh saling bertukar kebudayaan secara tidak langsung gitu misalnya saya kasih gandungan kunci wayang dia akan membalikin saya permen khas yang sana alikorai sal yang dari Finland itu gitu jadi kita sebenarnya secara tidak langsung keparahan budaya sih umumnya mencari sahabat pena itu kan lewat Instagram jadi kami biasanya saling punya saling mengetahui akun Instagram masing-masing tapi walaupun punya kontak pribadi kayak gitu tetap aja sih yang kayak obrolan panjangnya tuh pasti disurat kalau di sosial media atau di WhatsApp itu lebih kayak ngabarin suratnya udah sampai nih gitu atau suratnya udah dikirim nih gitu sih siapang lagi mencari sahabat pena lewat Penfold wanted disari sahabat pena gitu nanti mereka bisa ngirim perkenalan singkat mereka nanti kami post di Instagram nanti yang tertarik sama mereka tinggal menghubungi langsung ke orangnya gitu kalau ini nih yang dari Indonesia yang saya dapat dari teman tuh saya bersihin saya taruh disini aja kalau yang ini dikasih sama temen karena dia tahu saya ngoleksi perangkok jadi pas please sudah dikasihnya beginian perangkok gitu kalau ini dari sahabat pena saya yang di Jepang jadi kan sebenarnya agak apa ya spesial ketika ada sahabat pena ngirim kartu post karena kan biasanya kita lewat surat aja ini dia katanya lagi jalan-jalan ke daerah yang namanya Kochi ini terus dikirim dari sana aku lagi jalan-jalan ke sini kayak gitu jadi aku punya beberapa perangkok yang kebetulan banget ini sebenarnya baru aku beli ini ada bermacam-macam seri ini ada yang tahun 95 serinya itu tentang hewan sama tumbuhan Indonesia terus ini juga dengan nominal 150 disini ada nominal 500 tahun 98 seri satwa dan apa fauna flora juga jadi ini ada sebagian kecil koleksi kartu pasaku jadi macam-macam mulai dari Indonesia ada untuk yang paling jauh sebenarnya USA ya sejauh ini karena USA itu perangkoknya paling mahal dan paling jauh tapi justru yang paling favorit itu dari Jepang ini favorit aku itu dari bunga matahari karena kalau bunga matahari itu memang aku favorit banget bunga matahari itu kayak menggambarkan diriku sebenarnya Hai sahabat-sahabat pena aku saya pingkan dan saya mengucapkan selamat di sini ya Ayo kita berkirim surat Hai 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 Hai